Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alya Rady Mau menjelaskan soal tentang persamaan Kwadrat trigonomen Disini soalnya itu Ada sin kwadrat x Tambah sin x sama dengan 2 Intervalnya x di antara 0 dan 390 nanda Yang ditanya ada Berapa nilai kos x Nah disini Disini kan soalnya sin kwadrat x Plus sin x Duanya ini kita pindah Ke ruas kiri Jadi nilai duanya itu berubah jadi minus Nah disini kita tulis Jadi sin kwadrat x Plus sin x min 2 Sebenarnya 0 Kita tuliskan disini toge sin x Sama dengan p Jadi disini yang sin kwadrat x Berubah menjadi p kwadrat Yang sin kwadrat x berubah menjadi p Yang berubah tetap berubah Jadi disini adalah P kwadrat plus p min 2 Sama dengan 0 Disini kita faktorisasi Kan yang nilai kali ini kan jadi min 2 Jadi disini kita carinya Berapa kali berapa yang hasilnya min 2 Dan berapa Tambah berapa yang hasilnya min 2 Ini kita mau hasilnya 2 sama min 1 Berapa tambah berapa yang hasilnya min 1 Nah terus Oh iya yang hasilnya min 1 Nah disini ketemu 2 dan min 1 Kan disini 2 kali 1 itu hasilnya sama dengan min 2 2 kita menambahkan min 1 Hasilnya adalah 1 Nah disini kita masukin ke rumpus yang ini Jadi p plus 2 dikali p plus 1 sama dengan 0 Kita cari p yang pertama Disini ada p plus 2 sama dengan 0 P2 nya dipindahkan ke ruas kanan Jadi p sama dengan min 2 Kita kembalikan ke yang awal Jadi sin x Jadi sin x sama dengan Min 2 ini kan sama dengan min 2 per 1 Nah disini Karena sin itu rumusnya sin demi Atau depan per miring Jadi min 2 disini posisinya jadi De atau depan Dan satu posisinya jadi Mi atau miring Ini tinggal kita cari yang rumus sampingnya Atau samping itu apa Rumus sampingnya itu kita pakai Rumus Pitagoras Akar dari miring kuadrat Dikurang 4 kuadrat Miring kuadratnya itu adalah 1 jadi 1 kuadrat Dikurang min 2 kuadrat 1 kuadrat sama dengan 1 Dikurang min 2 kuadrat Itu sama dengan 4 Jadi akar 1 kurang Akar 1 kurang 4 Sama dengan akar min 3 Karena nilai sin x itu Tidak ada yang hasilnya akar min 3 Jadi yang ini itu Tidak memenuhi Jadi tidak kita pakai Nah sekarang Beralih ke yang P min 1 Disini Min 1 nya diubah Eh dipindahkan ke Ros kanan Jadi P sama dengan Min 1 Eh sama dengan 1 Kita masukkan lagi ke Rumus yang awal Yaitu sin x Disini kan 1 sama dengan 1 per 1 Jadi disini Sin x sama dengan 1 per 1 Satu ini posisinya jadi Depan Dan satu yang di bawah Itu hasilnya jadi Terus kita cari yang menurus Sampingnya Itu sama kayak tadi Akar dari miring kuadrat Dikurang depan kuadrat Jadi disini Akar dari 1 kuadrat Dikurang 1 kuadrat Sampingnya Akar dari 1 kuadrat Sama dengan Nol Terus Kan tadi yang ditanya Berapa nilai cost Cost itu kan Rumusnya Samping per miring Nah ini Sampingnya udah kita ketahui Disini ada 0 Dan miringnya adalah Satu Jadi disini Samping per miring Jadi 0 per 1 Jadi 0 di bawah 1 itu Bukan 0 Jadi nilai cost X adalah Nol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.